Ya pemirsa, dua pemuda terlibat duel di kompleks Bendung Gerak Serayu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Akibatnya salah satu di antara mereka tewas usai terkena sabatan senjata tajam. Korban diketahui berinisial WH berusia 34 tahun, warga desa Gambasari, kejamatan Kampesen, Kabupaten Banyumas. Kapolsek Rawolo AKP Edi Susianto mengungkapkan kejadian tersebut bermula saat pelaku berinisial SF berusia 21 tahun, warga kejamatan Kepesen, mengajak korban bertemu. Korban pun bertemu dengan pelaku untuk menyelesaikan permasalahan antara keduanya. Namun sayangnya saat pertemuan berlangsung, korban dan pelaku terlibat berkelahian. Korban terkena sabatan senjata tajam hingga terjatuh. Pelaku yang ketakutan pun langsung melarikan diri. Dan korban ditolong oleh temannya yang mencoba waktu itu menyusul ke TKP dan dibawa ke Buskesmas Rawalo. Setelah dari rasanya di Buskesmas Rawalo, korban meninggal dunia. Untuk penanganan perkara ini, kita dilipatkan ke Satra Strim, Polestan Banyumas untuk proses ini. Polisi yang mendapat laporan berhasil menangkap pelaku yang sempat melarikan diri beserta barang bukti pisau lipat. Polisi masih mendalami penyebab duel maut itu dengan meminta keterangan pelaku serta sejumlah saksi.